dengan suami seperti apakah kita harus taat dan berbakti ya dengan suami anti suami siapa lagi ya benar kalau suami bermaksiat memang kita tidak harus taat misalnya dia ternyata pecandu khamar kemudian dia pemain judi ya tapi kita gak usahlah bertengkar dengan dia saatnya kita mendakwahinya ya ini bapaknya anak-anak rumah tageng sudah kita bangun lama apa kita harus hancur sekarang ya itu melihat situasi dan kondisi melihat maslat dan mudharat ya tapi maksud saya kalau kita dapati suami kita ternyata tidak taat kepada Allah saatnya kita nasihati dia betul banyak ibu-ibu ibu-ibu yang dulu ikut pengajian setelah itu suaminya diajak kemudian suaminya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena biasanya suami-suami taat kepada istri di Indonesia ini banyak suami yang taat kepada istri ya saking taatnya terkadang gaji suami yang pegang semuanya siapa? istri setelah itu suami tulis proposal minta dari istrinya itu banyak terjadi kalau saya ibu-ibu berbahagia di Indonesia Indonesia itu banyak suaminya yang taat kepada istrinya beda kalau saya di Saudi Saudi tidak seperti itu saya punya kawan-kawan orang Saudi istrinya gak ada tahu gaji suaminya berapa gak tahu pokoknya dikasih makan selesai urusan tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu ya makanya kalau ternyata kita dapati suami kita kurang soleh kurang taat kepada Allah saatnya kita ada wahi kita ada wahi dia supaya dia bisa taat kepada Allah kalau dia taat kita yang juga ikut berbahagia selamat menikmati